Intro Dinas KUMKM Perindah Kota Tasik Malaya bekerja sama dengan Bank BJB menyelenggarakan loncing dan implementasi air retribusi pasar bertempat di Komplek Pasar Indiang Kota Tasik Malaya Acara yang diselenggarakan pada Rabu 6 Oktober 2021 ini dihadiri oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tasik Malaya Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindah Kota Tasik Malaya Pimpinan Bank Indonesia Cabang Tasik Malaya dan PLT Direktur Bank BJB Kota Tasik Malaya Pelaksanaan loncing air retribusi ini dilaksanakan kami memang sudah melaksanakan dan mempersiapkan jauh hari sebelumnya dimana pelaksanaan MOU ini sudah disepakati pada bulan Desember 2020 hanya dengan terkendala situasi pandemi kemudian juga kesiapan untuk penunjang daripada maintenance peralatannya ini baru bisa kita laksanakan di bulan September sekarang atau Oktober sekarang ini awal harapan kami adalah dengan air retribusi ini sesuai dengan apa yang disampaikan dari tugas percepatan subgas TV2DD percepatan untuk digitalisasi daerah maka diharapkan pelaksanaan pembayaran non-tunai ini bisa berlangsung di semua hal ini di semua potensi ekonomi dan diharapkan juga dengan digitalisasi ini membangkitkan suatu sikap masyarakat untuk mau menggunakan cara-cara secara non-tunai atau elektronik untuk melakukan pembayaran pertama aman kedua transparansi ketiga datanya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak lagi menggunakan cara-cara yang sudah konvensional sehingga dengan harapan tersebut percepatan kita untuk penampatan daerah dari sektor retribusi pun bisa tercapai dengan cepat karena dengan hal tersebut menimbulkan motivasi bagi masyarakat para pedagang untuk segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban dalam pembayaran retribusinya dengan melakukan pembayaran melalui e-retribusi sekian itu harapan kalian rencana ini bertahap yang tadi sampaikan oleh kita adalah baru Indihang sekian blok baru Cikurubuk sekian blok baru Pancasila jumlah pasar di kita pasar terhasil ada 10 dan jumlah pedagang di kita secara total ada hampir 7.000 7.400 sekian sehingga dengan rencana target pendapatan kita 1,8 ini bisa terrealisi dengan cepat 1,8 miliar ini dengan menggunakan cara pembayaran non-tunai sehingga nanti bisa terdeteksi secara cepat dengan cara-cara pembayaran menggunakan digitalisasi ini atau elektronik retribusi ini dan ini bisa langsung terbaca mana juga pedagang yang belum menyelesaikan kewajiban tentang retribusinya saya kira itu harapan Alhamdulillah pada tanggal sekarang 6 September 2021 telah dilakukan acara launching retribusi kerjasama antara pemerintah kota Tasik Malaya dengan Bang Bajibacabang Tasik Malaya harapan kami tentu bahwa keberadaan produk layanan jasa perbankan di Bang Bajibacabang Tasik Malaya bisa diserap oleh masyarakat dan juga mempermudah transaksi masyarakat dan untuk pembayaran kewajiban retribusi dan juga mempermudah pendapatan dan APBD bisa dimaksimalkan sehingga menjadi pendapatan akhida daerah untuk kemudian jadi pembangunan untuk di Kabupaten Tasik Malaya mungkin itu dari kami bisa lagi tingkatkan lagi lebih ke depannya terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih